Sebanyak 2 ton sampah berhasil dikumpulkan masyarakat dan instansi terkait dalam gerakan bersih pantai dan laut yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Gerakan bersih pantai dan laut kali ini bertujuan mengedukasi semakin banyak elemen masyarakat dalam buaya pengendalian sampah plastik di Indonesia. Data KKP menyebutkan setidaknya 3,2 juta sampah plastik memanjiri perairan laut Indonesia setiap tahunnya. Jika tidak dikendalikan, maka akan menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut dan beresiko menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia yang memakan ikan yang tercemar mikroplastik. Saat ini pemerintah terus menggalakan pengelolaan sampah dengan menerapkan 5 R yakni Rating, Refuse, Reduce, Reuse, and Recycle dalam upaya untuk meminimalisir sampah plastik berbuara ke laut. Ini kegiatan yang kesembilan kali di tahun ini. Sekalipun terlihat seperti seremonial, tapi dibalik itu ada pesan edukasi yang ingin kita sampaikan untuk membangkitkan kepedulian kita terhadap pengendalian sampah, khususnya sampah plastik. Kita maklum bahwa sampah plastik ini sudah menjadi satu ancaman bagi kebersihan laut kita. Ancaman bagi ekosistemnya, ancaman bagi biotanya, karena sudah banyak kasus-kasus yang menimbulkan kerugian dari akibat sampah plastik itu. Aksi bersih-bersih pantai ini diikuti oleh perwakilan masyarakat Kelurahan Melaleng I, siswa SMK Pelayaran, TNI Angkatan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, serta 7 unit pelaksana teknis KKP yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih.